Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di pelajaran nomor 15 Setelah nomor 14 kemarin Oh tadi ya, kita belajar tentang sistem anajemen paket di Ubuntu Di nomor 15 ini kita lompat kembali ke LibreOffice Kita akan belajar satu hal yang penting Apa yang akan kita buat Kita akan buat yang seperti ini Kita membuat pickstyle Kita bikin sebuah dokumen dengan nomor halaman yang berbeda-beda Yang I, 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 V Nomor romawi kita bedakan Halaman yang memiliki halaman sampul Kemudian halaman awal Yang seperti ini ya Kemudian di halaman isi, halaman konten Kita temukan 1, 2, 3, 4 Angka arop seperti ini Sampai akhir Gimana cara bikinnya? Dan ini akan saya buat Saya tunjukkan contohnya Ini contoh hasil jadinya kayak gini Gimana cara bikinnya di LibreOffice? Saya akan tunjukkan Ini dokumen seperti ini Akan dibutuhkan Di penulisan ilmiah Atau mungkin skripsi, makalah, paper Atau ya terserah lah Apapun namanya Tentang masalah ilmiah Atau di dalam buku Buku cetak Anda Atau e-book Anda terserah Itu Saya Oke, saya tutup dulu ya Saya tunjukkan Saya membuat video ini Sebagai rasa terima kasih Kepada Pak Rustan dan Bu Kamaria Tentang buku ini E-book Cerdas Menyusun Dungas Akhir Dengan LibreOffice Writer Buku ini bagus sekali Dan Marilah kita saling Berterima kasih Kirimkan rasa terima kasih kita kepada Dua orang yang telah membuat ini Ya ini emailnya Ya Video ini Akan Menunjukkan Anda caranya Ya Ini bentuk video dari halaman 54 ini Peg style Halaman ini Bagian peg style ini saya akan bikinkan Oke kita langsung aja ya Saya punya dokumen baru Ya Pertama-tama Anda perlu tahu Ini kita masuk ke sini sekarang Pelajaran pertama Selayang Pandang Usaha dulu Di dalam pembuatan Halaman-halaman berbeda Dalam satu dokumen Kita perlu tahu bahwa Kita gak pakai Ctrl Enter terus Ctrl Enter itu berarti New Page Halaman baru Gak pakai itu Tapi kita pakai manual break Disini loh Insert manual break ini Nah Oke Gimana caranya Ya Intinya Di dalam Pembuatan ini Anda pertama-tama harus Berusaha dulu Membuat dulu yang pertama Kemudian baru Yang kita buat itu Kita pakai secara manual Bukan secara otomatis Ya Saya harap Anda paham konsepnya Oke Ini saya anggap selesai Selain pandangnya saya coret Kita masuk ke Pembahasan inti Kita bikin Dulu Empat pek style Tersendiri Pek style itu apa sih Pek style itu Seperti yang dijelaskan Dalam buku ini Ya Sebuah istilah Untuk menyebut Sesuatu yang panjang Yaitu Kita gak perlu lagi Menyebut Halaman dengan Font sekian Terus Margin sekian Ini sekian Itu sekian Gak perlu Kita cukup menyebut Pek style A Misalkan Nah itu kan lebih enak Nah Ternyata Kalau kita ingin membuat Halaman berbeda Kita harus menyediakan Pek style yang berbeda Oke Kita buka dulu Format Ya Styles and formatting ini Kita buka dulu Dialognya Oke Kita buka di bagian page Pek styles Ya Lihat Ini pek style yang tersedia Secara default Nah Kita Gak menggunakan ini Tapi kita bikin sendiri Ya kita lihat ya Kita bikin New Ya ini Kasih Yang namanya Halaman judul Ya lihat disini Next style nya Apa namanya Kita biarkan dulu Ya Disini kita biarkan dulu Kita oke Oke Ini dia terbentuk disini Halaman judul Kita bikin lagi Yang kedua New Halaman awal Ya Disini Oke halaman awal Gak apa-apa Kita nanti akan ganti itu Oke halaman awal Kemudian lagi New Ini Halaman bab Halaman bab ini Satu halaman aja Nanti Setelah halaman bab Nanti ada halaman isi Ya Itu ya Anda yang lebih ngerti tentang masalah Dokumen ilmi ya New Ini disini ada halaman isi Nah ini yang paling inti Inilah halaman yang nanti isinya itu Halaman 123 Angka arop biasa itu Oh maaf Halaman isi Kita tekan oke Nah Sekarang kita harus edit Ya Karena udah ada 4 4 page style ini Kita harus edit Semuanya Awal ini di edit Modify Klik kanan Halaman awal Modify Oh maaf Bukan halaman awal dulu Halaman judul Ini halaman judul Halaman cover maksudnya ya Kita buka Kita modify Ya Ini Halaman judul ini Kita lihat ini Ini next style Jadi Kita Halaman judul itu cuma satu Gimana caranya kita bikin Libra Fish Memahaminya cuma satu Gampang Halaman judulnya ini ganti Next style nya Kita isi halaman awal Jadi Kalau nanti ada satu halaman Kita bikin halaman judul Halaman setelahnya Itu pasti halaman awal Ya Jadi bisa Anda pahami ya Kalau Anda bikin halaman judul Kalau pengaturnya seperti ini Kita ctrl enter Halaman barunya nanti Pasti halaman awal Itu sudah otomatis Oke Dua hal yang perlu kita edit Ini halaman Di tab organizer Sama tab page Nah Halaman awal Cover itu gak perlu Gak perlu namanya Nomor halaman Kita matikan Nah ini non Oke Bagian format ini Kita matikan non Ya udah itu aja Oke Ini halaman judul Sekarang halaman awal Modify Halaman awal ini Halaman awal Kalau kita bikin halaman awal Kita ctrl enter Halaman barunya tetap halaman awal Gimana caranya Ya ini tetap Next style nya tetap halaman awal Nah Saya harap Anda paham ya Oke Page Disini formatnya Nah inilah Kita bikin beda Format halamannya I I I I Oke Nomor halaman romawi Ya seperti ini sudah Cuma ini aja Nanti kita tekan oke Ya kemudian halaman bab Nah Halaman bab modify Halaman bab Nah halaman babnya ini Setiap halaman bab itu cuma ada satu Setelah halaman bab nanti pasti Itu halaman isi Nah Jadi Halaman bab Itu Namanya halaman bab Nanti kita ctrl enter Karena next style nya halaman isi Maka nanti Halaman barunya juga halaman isi Nah seperti itu Page nya Nah ini 123 Oke ini sudah bener ini Sekarang kita tekan oke Dan sekarang halaman isi Ya Modify Halaman isi juga 123 Dan seterusnya adalah halaman isi Oke Nah kita perlu ngedit satu kali lagi Satu kali lagi Yang memiliki nomor halaman Adalah semua halaman kecuali halaman judul Nah Kita edit bagian footnote nya Modify ya Halaman awal Di bagian Eh maaf Maksud saya footer Footer on Oke Kita buka halaman bab Modify Footer nya Kita nyalakan Footer on Halaman isi juga Klik kanan modify Footer Footer on Oke Apa maksudnya Nah inilah enaknya Kenapa kok saya ngomong Usaha dulu Karena kita akan Bikin di awal Kita susah di awal dulu Footer nya di on kan di awal Nanti kalau kita bikin halaman Itu Halaman isi Secara otomatis sudah ada footer nya Gak usah kita bikin manual Oke Sekarang kita Coba ya Kita praktik ya Disini Ini kita jadikan Halaman judul Sampai mana tadi Di bagian Kita Setelah kita Membuat Backstyle Dan kita sudah Mengatur footer nya Sekarang kita coba Ini kita kasih Halaman judul Kita klik dua kali Atau Klik kanan Kita bikin Nah inilah Yang membedakan Cara pembuatan dokumen Biasa yang gak ada Backstyle nya Dengan yang pakai Backstyle Klik di insert Manual break Kita kasih Style Nah yang sudah kita bikin Tadi apa Kita mau kasih Yang namanya halaman awal Yaitu halaman yang Yaitu halaman yang ada I, 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 V Saya berbesar Tiga dua Kasih tengah Ya Ini I Nah sekarang Berhubung dia sudah Kena Backstyle Ini Backstyle nya Backstyle halaman awal Kita control enter Ya Halaman berikutnya juga Yang namanya Dapat Dapat Backstyle juga Halaman awal Oke kita kasih Halaman ketiga Nah Halaman ketiga Kita bisa Ganti dia Ini halaman tiga ya Sekarang kita mau bikin Halaman bab Lagi Lakukan lagi Insert Manual break Ini kita pilih disini Halaman bab Nah ini urutannya Cara kerjanya seperti itu Kita change page number Kita kembalikan ke halaman satu Ya Oke Lihat Belum ada juga Belum ada Belum ada isinya Tapi sudah ada footer nya Kita bikin Insert Fields Big number Ya Lihat disini Dia angkanya angka arop Angka satu biasa Kita perbesar Biar kelihatan Ya Ya Ini mulai halaman satu Kemudian kita control enter disini Dia akan ikut halaman Apa namanya Oh ini halaman bab ya Oke Ini masih halaman bab Kita cuma satu aja Kita insert Ya Field Oh maaf Insert manual break Kita bikin halaman isinya Ini inti dari dokumen anda Ya halaman isi Oke Tidak usah diganti Tidak usah diganti pick number nya Kita tekan ok Ya Lihat disini Ini berarti Dua halaman ini punya pick number yang berbeda Apa pick style yang berbeda Lihat Ini disini belum ada Sudah ada Apa namanya Footer tapi belum ada yang namanya Nomor halaman Kita kasih disini Nomor halaman ini Kita perbesar dulu Insert Field Pick number Ya lihat disini Nomor dua Ya sudah Taruh tengah Nah Oke Sekarang kita bisa memahaminya Ini Sengaja gak dikasih text band Gampang Ini halaman judul ya Halaman judul Nah Coba kita kasih Yes mono kak Popo Gak jelas Serif Ya Halaman judul Back style Halaman Judul Ini halaman Halaman awal Back Style nya Halaman awal Oke Ya Anda bisa paham Ini beda Back style nya beda Oke Ini halaman awal Yang ini Iiii Oke Kemudian Ini gak ada nomor halaman Ini ada nomor halamannya Ya I Romawi Romawi Sekalanya nanti bikin biku Juga seperti itu Ini Berarti Halaman Bab Back style Duh Sebentar Nah Halaman Bab Ya Ini Back style ketiga Yang ini Back style terakhir Halaman isi Disinilah anda mengetikan semua konten dari Karya ilmiah anda Halaman isi ini Biasanya halaman Halaman awal itu Untuk Lembar pengesan Atau mungkin Apa Lisensi Atau rasa terima kasih Terserah lah Apalah anda lebih mengerti tentang itu Back style Halaman Isi Sekarang kita coba Export ke pdf Supaya kelihatan hasil Simpan di tmp Simpan di tmp aja Save Kita coba Kita lihat Nah disini ada Kita buka Pake okular Ini halaman judulnya Kemudian ini halaman Awal Lihat ini Nah I I Ya romawi I I I Kemudian halaman Bab Satu Dan kemudian halaman isinya Halaman dua Ini jika diteruskan Anda hasilnya akan bisa seperti ini Bentar Saya carikan Yang saya bikin tadi Untitled ini Kita buka di okular Ya Seperti ini nanti hasilnya Saya disini Ini contoh yang saya bikin sebelumnya 29 halaman Ya Ini Halaman awal Punya nomor halaman Romawi Terus Ke bawah Ya buktinya lebih dari 10 halaman Dia bisa Ya Sampai halaman 15 16 ya Kemudian ini halaman bab Halaman bab itu cuma satu Kemudian seterusnya ini halaman isi Setelah halaman bab ada halaman isi Oke Ya seperti ini Intinya Anda Bikin dulu Ya Kemudian Kemudian Anda Aplikasikan backstile Anda Kemudian Anda berikan nomor halaman Ya Saya harap ini Mudah dipahami Ya Semoga ini bermanfaat Terima kasih sekali lagi Untuk Dua orang yang membuat Buku cerdas menyusun tugas akhir Dengan Libre Office Pak Rustan dan Buka Maria ini Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton